Sebuah cerita di masa depan tentang vampir yang menyerbu dunia Lalu manusia membangun tembok-tembok besar untuk menghalau para vampir Dan sekawanan pasukan elit khusus dilatih untuk melawan para vampir ini Selamat datang di channel Nonton Film Priest sebuah film yang dirilis pada tahun 2011 Karakternya mengambil dari sebuah komik Korea berjudul sama Priest Yang kemudian diceritakan ulang tetapi tidak seperti komiknya Dimainkan oleh Paul Bettany yang menjadi Vision di Marvel Cinematic Universe Dan oke langsung aja kita tonton Diawali dengan sekelompok elit pemburu vampir yang dikenal sebagai Priest Mengintai vampir di beberapa sarang di bawah tanah Saat pemimpin Priest merasakan bahwa ini adalah jebakan Vampir kemudian menyerang mereka dari segala arah Mereka lalu melarikan diri melalui terowongan ke permukaan Tetapi salah satu tim ditangkap dari belakang Perang selama berabad-abad antara manusia dan vampir telah menghancurkan permukaan planet ini Dan mengarah pada teokrasi di bawah organisasi bernama Church Mereka membangun kota bertimbang raksasa untuk melindungi umat manusia Dan mengembangkan kelompok para jurid elit Yang diberi nama Priest untuk melawan para vampir Mayoritas vampir terbunuh sedangkan sisanya ditempatkan dalam reservasi Dengan berakhirnya perang pendeta membubarkan para Priest Tetapi di luar kota bertembok beberapa manusia tetap mencari nafkah Hidup bebas dari kendali Church Di masa damai setelah peperangan melawan vampir Si pemimpin Priest didatangi oleh seorang bernama Higgs Serif kota Agustin, kota yang berada di luar tembok Priest mengetahui bahwa saudara laki-laki dan istrinya Shannon terluka parah dalam serangan vampir Dan keponakannya Lucy diculik Higgs meminta bantuan Priest untuk menyelamatkan Lucy Priest meminta pendeta untuk memulihkan otoritasnya Tetapi pemimpin Church, Orelas, tidak mempercayai cerita vampir dan menolaknya Karena akan merusak kredibilitas bahwa gereja sepenuhnya mengalahkan vampir Dan juga karena takut membahayakan otoritas mereka atas kota Priest dengan berani meninggalkan kota Dan Orelas mengirim empat Priest untuk membawanya kembali Sebenarnya agak bingung karena kita nyebutnya Priest Karena memang mereka setelah bergabung tidak memiliki nama lagi Priest dan Higgs tiba di Nightshade Reservation Tempat tinggal jenis manusia bernama Familiars Orang yang terinfeksi patogen dan membuat mereka tunduk pada vampir Setelah pertempuran sengit pasangan itu menemukan bahwa Sebagian besar vampir telah berlindung di Solamira Solamira adalah sarang vampir tempat Priest kehilangan beberapa rekanya Selama pertempuran besar Seorang Priest wanita yang kita panggil Priestess Bergabung dengan mereka di Solamira Lalu ketiganya menghancurkan vampir Hive Guardian Yaitu vampir yang bertugas menjaga sarang Kemudian mereka menemukan fakta bahwa vampir telah membiarkan pasukan baru Dan menggali terowongan keluar dari gunung menuju kota bernama Jericho Sementara itu tiga pendeta lainnya telah tiba di kota Jericho Tepat saat sebuah kereta lapis baja datang Melepaskan ratusan vampir ke dalam kota Para vampir dipimpin oleh seorang manusia yang kuat dan misterius yang dipanggil Blackhead Ketiga Priest itu menolak tawaran Blackhead untuk bergabung dengannya dan dia membunuh mereka Keesokan paginya Priest, Priestess dan Hive tiba di Jericho dan menemukan kota itu kosong Dengan tiga orang Priest yang mati di salib Priest menyadari bahwa para vampir telah menggunakan kereta untuk berpergian pada siang hari Dan menyerang kota-kota besar pada malam harinya Hive percaya serangan kota tidak akan bebas karena para vampir takut pada matahari Priest mengatakan bahwa jika mereka menemukan Lucy yang telah terinfeksi sebagai familiar Dia akan membunuhnya Hicks tidak setuju Dia lalu mengancam Priest Dia mengancam akan menembaknya kecuali dia berjanji untuk membiarkan Lucy tetap hidup Meskipun dia telah terinfeksi Hicks tidak mengerti mengapa si Priest ini yang pada dasarnya adalah orang asing bagi Lucy begitu peduli Priestess mengungkapkan bahwa Lucy sebenarnya adalah putri dari Priest Lalu mereka bergegas menghadang kereta yang ditumpangi oleh Blackhead Priestess bergegas ke depan untuk menanam bom di rel kereta api Sementara Priest dan Hick naik ke kereta untuk menyelamatkan Lucy Mereka melawan vampir dan para familiars Keduanya akhirnya dikalahkan oleh Blackhead saat mereka menemukan Lucy Blackhead ternyata salah satu Priest yang tertangkap vampir sewaktu penyerangan besar di Solamira Setelah ditangkap lalu ratu vampir memberinya darah Dan mengubahnya menjadi vampir manusia pertama yang bisa bertahan di bawah sinar matahari At Priest melawan Blackhead Lucy menemukan kebenaran bahwa Priest adalah orang tuanya Di luar kereta Priestess bertempur dengan beberapa familiar Akhirnya menempatkan bahan peledak di sepeda motornya dan menabrakannya ke kereta Ledakan bom itu menggelincirkan kereta berikut membunuh para vampir di dalamnya Dan membakar Blackhead dalam api Sementara itu Hick, Priest, Priestess dan Lucy dapat melarikan diri Priest kembali ke kota dan menghadap poncier Orelas selama misah Memberitahunya tentang kereta terbakar yang berisi tubuh vampir Tetapi ratunya tidak ditemukan Dia membuktikan perkataannya dengan melemparkan kepala vampir ke lantai dan mengejutkan semua orang di ruangan itu Orelas masih menolak untuk mempercayainya Nyatakan bahwa perang telah usai Sementara Priest mengatakan bahwa perang baru saja dimulai Di luar kota, Priest bertemu dengan Priestess Dan dia mengungkapkan bahwa Priest lainnya telah diberitahu Dan akan bertemu dengan mereka di tempat pertemuan Priest lalu berangkat menuju matahari terbenam dan cerita selesai Sekian cerita singkat dari film Priest yang direquest sebelumnya Buat yang suka channel ini silahkan like, share dan subscribe Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada film yang pengen kita ceritakan Dan salam nonton